Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian setiap pagi membaca enggak untuk literasi ini? Dibaca tidak? Sudah, apa saja yang sudah kalian baca? Tentang cerita rakyat Terus apa lagi? Dongeng Tentang komik Tentang apa lagi? Tentang apa? Penemuan-penemuan Penemuan-penemuan Nah sekarang kalau bu guru coba ambil satu ya Ini Ada Planet bumi Ada surat untuk ibu negara Kemudian Ada yang hikmah Tikus sawah Ada salmula banyu wangi Dan ini gambar pencernaan Sekarang saya mau tanya ya Yang manakah yang merupakan hayalan Karya tulis yang merupakan hayalan Penemuan banyu wangi Penemuan banyu wangi Kalau yang ini apa? Nyata 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 ya Berarti ada secara fakta Fakta Kira-kira gambar ini diperoleh dari apa? Tubur ini Dari Ya Melalui proses apa? Pencernaan Nggak, maksudnya gambarnya itu diperoleh Diperoleh Orang tahu bahwa Dari penemuan Atau penelitian Pengamatan Kalau hikmah sawah ini bisa digolongkan kemana? Nah ini Yang berdasarkan fakta saya taruh sini Yang berdasarkan hayalan saya letakkan sini Ini Hayalan Yang ini surat untuk ibu negara Hayalan Hayalan Sini Planet bumi Mata Mata Nah Di dalam Dalam bahasa Itu Karangan karya tulis yang berdasarkan hayalan Yang tidak nyata Ya Berdasarkan imajinasi Itu disebut dengan Karya fiksi Jadi karya tulis fiksi Ini termasuk yang fiksi Nah Apa saja yang termasuk dalam fiksi? Yang termasuk dalam fiksi Itu adalah Cerpen Ada yang tahu? Singkatan dari apa? Cerpen itu Cerita pendek Ada yang Cergan Apa cergan? Cerita gambar Cerita bergambar Ada juga novel Novel itu Biasanya Seperti juga cerpen Tapi dia lebih tebal Menceritakan si toko Orang yang diceritakan Di dalam novel itu Mulai dari kecil Sampai dia dewasa Bahkan kadang-kadang Sampai dia mening Meninggal Ya jadi cerpen Cerbung Cerbung apa? Cerbung Cerita Cerita bersambung Cerpen Cerita pendek Cerbung Cerita bersambung Cergan Cerita bergambar Novel Ya Roll kemudian itu Dalam bahasa Disebut sebagai Karya sastra Nah ini bu guru punya Dua kantong Karangan fiksi Dan juga Karangan non fiksi Dan lagi Bu guru punya ini Kipas-kipas Cari angin Kipas-kipas Cerita Cerita Ya Kalian sudah duduk Berkelompok Seperti biasanya kan? Ya Nah ini Saya beri nama Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5 Kelompok 6 Kelompok 7 Kelompok 8 Kelompok 9 Kelompok 10 Kelompok 3 Saya coba maju ke depan Kamu letakkan Masukkan kipasnya Mana yang fiksi Mana yang non fiksi Belum siap? Silahkan Nah sekarang Bu guru Cek ya Betul tidak Yang dipele di sini Karangan non fiksi Dengan judul Buah naga Dan keunikannya Buah naga Termasuk jenis Kaktus Dengan 3 keunikan Keunikan pertama Nah Ini dari bacaan awal paragraf ini Ini cocok tidak Dimasukkan ke non fiksi Betul Berarti 100 Ya Hebat Ini tadi Kelompok siapa? Yang 2 Kelompok 9 Betul Beri tepuk tangan Untuk kelompok 9 Nah sekarang Bu guru Lihat lagi ya Dengan judul Sumber Pupu hidroponik Tepat kah Ditutakkan di sini? Tepat Tepat Kemudian Sumber Pupu hidroponik Oh lagi nih Berarti Sama ya tadi ya Sekarang Yang non fiksi Ya Karangan fiksi ya Maaf ya Dengan judul Serigala dan Bangau Betul? Betul Betul Berarti tepat Tadi kebagi Siapa ini? Kelompok Kelompok 9 Kelompok 9 Coba diambil lagi ke sini Ya dipegang dulu Terus kemudian ini Untuk fiksi ya Riana dalam usianya yang belum genap 18 tahun Tepatnya 17 tahun 11 bulan Ini masuk golongan apa? Fiksi Berarti tepat Siapa kelompok ini yang Yang tadi kebagian ini? Kelompok 6 ya Terus kemudian Terus kemudian Serigala dan Bangau Tepat Dimasukkan dalam Tepat Jadi Betul Ya Pada karangan fiksi Nah karangan fiksi itu memiliki unsur-unsur keindahannya Kalau kamu membaca karya sastra seneng tidak? Senang Senang Timbul rasa bosan atau kepingin baca terus? Pengen sampai tahu terakhirnya? Pengen baca sastra Pengen terus Selain dongeng Karya sastra apa? Yang karya fiksi apa yang sudah kalian baca? Cerita rakyat Cerita rakyat Komik Ya Novel Nah Nah Rasa yang ingin tahu Rasa seneng Tidak ada bosan Itu disebabkan karena apa? Karena setiap karya sastra Itu mengandung unsur-unsur intrinsik Unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam karangan tersebut Nah Apa saja karangan tersebut itu? Unsur-unsurnya Unsur-unsurnya adalah Bahwa cerita itu akan seru Kalau ada apa? Ada yang tahu? Ada apa? Tokoh Ada tokoh Tokohnya dibagi menjadi dua Kira-kira apa? Tokoh Tokoh utama Tokoh utama dan Tokoh tambahan Kira-kira ada yang tahu Tokoh utama itu apa sih? Kalau dalam film Nah Tokoh utama itu berarti Apa? Pemeran utamanya ya Tapi kalau yang tambahan Tokoh tambahan Itu kalau dalam film namanya apa? Figur Figuran Jadi Tokoh utama itu adalah sentral cerita Cerita itu berpusat pada seseorang tersebut Sedangkan yang namanya tokoh tambahan Itu yang mendukung tokoh ini Mendukung si tokoh utama Untuk terbentuknya suatu cerita Ya Nah selain tokoh Ada apa lagi? Kira-kira Ada sifat Ada sifat Kalau sifat berarti apa? Nama lain dari sifatnya apa? Antagonis 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 Ya Sifat ada sifat baik Ada sifat Jat Sifat baik namanya? Antagonis Antagonis Kalau yang jat? Antagonis Antagonis Terus kemudian apa lagi? Selain Ada apa? Latar belakang Latar belakang itu juga bermacam-macam Latar belakang Barangkali di pelajaran kelas 4, 5 sudah kalian pelajari Latar belakang apa saja? Latar belakangnya Latar Ada latar apa? Latar Cerita Ya latar cerita macam-macam kan ada Latar apa? Latar Latar Pagi itu Waktu Nah berarti latar waktu Waktu Kalau Pagi yang mencekam Semuanya tenang Hening Senyap Nah berarti itu apa? Latar Latar apa? Suasana Jadi ada latar waktu Ada latar suasana Ada latar tempat Ada latar tempat Pagi itu di kantin sekolah Berarti apa? Latar tempat Latar tempat Latar tempat Ya Selain ada toko Ada latar Ada watak Apa lagi? Apa? Kegiatan Atau jalan ceri Cerita Nah itu dalam karya sastra Namanya Alur ceri Cerita Alur cerita Kalau ceritanya dari awal sampai terakhir Itu berarti alurnya apa? Alur ma Maju Jadi cerita dari awal sampai akhir Tapi ketika Diceritakan Sekarang Seminggu yang lalu Saya Pergi ke jayan Di sana Ada berbagai macam Buah-buahan yang sedang didiskon Berarti Yang saya ceritakan itu latarnya apa? Mundur Ya Tapi kalau misalnya alurnya seperti ini Saya Pagi ini Saya datang ke sekolah Pagi-pagi Saya tadi Diantar oleh suami Kemudian Saya Pergi Ke Fotokopi Tempat fotokopi Tetapi Ketika saya Di fotokopi Saya teringat Bahwa Ada Sesuatu Saya lupa Meletakkan kunci Karena kemarin Kunci itu Saya Letakkan Di dalam laci Sehingga Saya nanti Akan Lupa Wah Bagaimana saya akan Memberitahu Kalau kunci itu Ada di Laci Nah berarti Alurnya bagaimana ini? Maju Maju Terus kemudian Mundur Jadi Berarti Alur cerita ada berapa Alur ceritanya? Tuh Ada Tiga Tiga Alur apa? Alur maju Mundur Alur mundur Maju Mundur Maju lagi Bisa Ya kan? Jadi Itu adalah Alur cerita Alur cerita Nah Kipas-kipas cerita ini Kipas-kipas cerita ini Saya minta Kalian gunakan Untuk mencari itu Yang digunakan Untuk mencari Unsur-unsur Intrinsik tadi Yang manakah Karangan Fiksi Atau karangan Non-fiksi Fiksi Nah Fiksi Jadi yang kamu cari Toko utama Toko tambahan Terus kemudian Watak Kemudian isi cerita Latar Ya Alur Kalau ada alur Alur cerita Kamu tuliskan Ya Itu Dan gambarkan Si toko itu Ya Baik secara Baik secara Seperti tadi Kalau mau menggambar Boleh Digambar Ya Gambar kakek Seorang kakek Yang sudah tua Itu bagaimana Nah Dimana kamu meletakkan Di baliknya Disini Nah Kamu tuliskan Di belakang Ki Kipas Kipas ini Ya Nah Jadi Yang kalian cari Unsur-unsur Intrinsiknya Adalah Karangan apa Karangan fiksi Ada amanat Yang ingin disampaikan Amanat itu adalah Pesan Oh tadi bu guru Belum ya Pesan dari cerita Pesan dari cerita itu Apa Latar tempat Kalau misalnya Tidak ada latar tempat Ya Tidak ada Oh ada gitu Latar tempat Latar waktu Latar suasana Ya Suasana itu bisa Menyenangkan Mengembirakan Mencekam Menyedihkan Menakut Amanat Amanatnya Kita tidak Boleh Berani Coba dibaca Riana Dalam usianya Yang belum Genap 18 tahun Tepatnya 17 tahun 9 bulan Dianggap Dokter termuda Di Indonesia Remaja Kelahiran Banda Aja itu Diwisuda Sebagai dokter Dari fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Riana Menyelesaikan Kuliannya Dalam Waktu 3 tahun 6 bulan Dengan Indeks Prestasi Kumulatif IPK 3,67 Dengan Waktu Tercepat Dibandingkan Mahasiswa Kedokteran Dimanapun Meskipun Begitu Ia tetap Gadis yang Rendah hati Ramah Dan tidak Sombong Nah sekarang Hasil Diskusi Kelompokmu Tokoh Tokoh Riana Itu Tokoh Utama Wataknya Rendah hati Ramah Dan Tidak Sombong Latar Banda Aceh Atau Latar Tempat Di Secerita Riana Orang yang Sukses Setelah Berkuliah Dengan Semangat Pantang Menyerah Dan Tidak Putus Asa Gambaran Riana Berusia 17 Tahun 11 Bulan Dia Seorang Dokter Termuda Di Indonesia Riana Seorang Yang Sabar Rendah hati Ramah Dan Tidak Sombong Jadi Seperti Ini Dari Cerita Ini Pokok Utamanya Adalah Tadi Siapa Riana Bagaimana Wataknya Riana Rendah Hati Ramah Dan Tidak Sombong Adakah Tokoh Tambahan Disini Tidak Ada Karena Ceritanya Sentralnya Pada Riana Latarnya Yang ada Disini Latar Apa Latar Tempat Riana Ini Berasal Dari Banda Aceh Isi Ceritanya Bagaimana Riana Sukses Meraih Cita-citanya Menjadi Dokter Bahkan Dokter Lermuda Di Indonesia Berkat Apa Berkat Usahanya Yang Yang Pantang Menyerah Yang Gigi Rajin Belah Belajar Gambaran Tentang Riana Dia adalah Gadis Berusia 17 Tahun 11 Bulan Menjadi Dokter Termuda Di Indonesia Mempunyai Sifat Ramah Rendahati Dan Tidak Sombong Kalau Misalnya Ini ditambah Amanat Ceritanya Apa Amanat Ceritanya Kita harus Gigi dalam Berusaha Karena Kesuksesan Itu Tidak Bisa Kita Peroleh Dengan Bersant Bersantai Ini Bisa Kalian Jadikan Sebagai Suri Tolak Toladan Kalian Di kelas 6 Kalau Pengen Sukses Meraih Cita-cita Cita-cita Kalian Mendapatkan Nilai Yang Tertinggi Terbaik Bisa Masuk SMP Negeri Yang Kalian Inginkan Berarti Usaha Yang Harus Kalian Lakukan Adalah Kiki Dalam Belajar Tidak Boleh Menyerah Selalu Berusaha Dan Juga Tidak Lupa Untuk Berdoa Ya Hari ini Kita Sudah Belajar Mengenai Apa Mengenai Apa Tadi Mengenai Perbedakan Karangan Fiksi Dan Karangan Non Fiksi Karangan Karangan Fiksi Biasanya Disebut Sebagai Karya Sastra Terus Kemudian Pada Karangan Fiksi Ada Unsur Unsur Apa Unsur Unsur Intrinsik Apa Saja Unsur Intrinsik Karya Alur Waktu Terus Amanat Ya Saya kira Cukup Sekian Pelajaran Hari ini Mudah-mudahan Yang kalian Pelajari Kalian bisa Bisa kalian ingat Untuk seterusnya Ketika kalian belajar Atau membaca Jangan lupa Karya sastra mempunyai unsur-unsur Intrinsik Kalau kalian mempunyai Keinginan untuk membuat Karya sastra membuat Berarti karya sastra apa yang bisa kalian buat Berarti bisa berupa Cerpen Cerbung Cergam Nah kita akhiri Pelajaran hari ini Saya akhiri pelajarannya Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh